Mas Simon Hati, Mas Totok, dua orang yang saya kenal sebagai senior yang ginda di zamannya. Kemudian Saudara Beggy, moderator Serba Bisa. Saudara yang saya hormati, saya cindai dan saya mulai akan. Terima kasih bisa hadir di sini. Ini satu tempat yang kita bisa berbincang tentang apa aja yang bisa kita diskusikan, kita obrolan. Di tengah sibuk orang punya upaya-upaya untuk menginterupsi sosial politik dengan pergunjingan yang di beragam arena, kita sengaja menghadirkan pembicaraan dengan dibumbui oleh cerita kebudayaan. Mas Simon Hati menulis buku, ini memang pembunuhan Indonesia. Tapi dari rentang sejarah yang dibaca oleh Mas Simon Hati sangat kuat membaca dimensi kebudayaan di dalam realitas kemanusiaan. Gimana letak relevansinya dalam sosial politik sekarang? Polik sekarang makin banyak menampilkan citra-citra. Satu sisi ada kebaikan yang bisa dikeluarkan dan ditampilkan, tidak persempasikan. Tapi juga di sisi lain juga ada kegalauan. Karena demokrasi yang kita alami, kita kerjakan lebih dari dua dekadang ini, ada harapan tapi juga kegalauan. Untuk kita tidak lagi bicara soal kewajaran soal politik identitas, dan rasa ekitimasi sebenarnya tidak memiliki cukup kuat karena terjadi degradasi. Tapi kita juga sisi lain juga akan melihat bahwa politik kita akan ditemus, politik kita akan berjalan, tetapi demokrasi apakah berkualitas atau tidak. Berkualitas itu ditinjau dari tidak sekedar soal prosedur, tetapi demokrasi bisa dihadirkan dengan kualitas yang baik. Tentu tulisan Mas Simon ini sekedar pemantik yang nanti juga akan ditanggapi oleh Mas Totok. Mas Totok ini sudah lama saya nak ketemu, tapi terakhir-terakhir saya intens sama beliau untuk berharap komunitas lingkungan kampus, mengerjakan hibar komunitas belajar dan berdaya, yang saya ingin mengajak dari kampus lebih inklusif, mampu menerjemahkan pemikiran yang berdasarkan itu di sekedar pemikiran. Dan tentu, anak-anak muda, yang senior, maupun istilahnya Mas Totok, kasuan berdialog. Mengapa dialog lintas sebenarnya segera diperlukan? Karena seringkali terjadi game. Tafsir bisa bebas, tetapi, menghubungkan antar tafsir, sehingga terjadi dialog, ucah luar biasa. Yang kita butuhkan bukan sekedar bergunjing, yang kita butuhkan adalah dialog. Dialog dalam bahasa susah disini. Tentu tidak relevan lagi kita menebalkan kepada isu, atau mengelompokkan agar iklimitas yang sifatnya menyumpit, identitas harus dibaca, di dosis itu diterbuka, karena itu mempersoalkan dengan cara mendiskusikan, mendialogkan, itu tentu. Hukum Mas Simon H.T. Ini kan sejujurnya manusia, kalian tidak kemana? Mungkin bisa jadi jawabannya, ya ke SMP. Atau ke Jakarta, ke parlomen, atau kita ke kampus, atau kita ke komunitas. Ada Mas Simon-Sinni yang siap-siap juga untuk mewakiliin sejujurnya tanpa. Dan tentu ruang-ruang ini kita buka, agar memungkinkan ada harapan. Karena sejujurnya apapun harapan harus disumai. Di antara sekian ruang-ruang yang diisi oleh hasrat yang menciptakan berpumuman, tugas kita adalah mengingatkan, lewat diskusi, lewat lagu, lewat puisi, atau lewat interupsi-interupsi yang lain, yang tujuannya akan ada balansi. Orang bisa saja keluar ke sana, lihat fotonya calon bupati, calon anggota legislatif, atau calon pemimpin dan tokoh-tokoh, yang merasa memang harus tertarung, melihat itu, tetapi suasana hati untuk bisa membangun, agar diskusi ini akan tersenai kejualan ini. Demikian pula kampus, saya merasakan, ya kira-kira 10 bulan di kampus, untuk diberi tugas sesuatu, yang menurut saya, ada tantangan yang harus saya jawab, sekalipun ini tidak mudah, karena membongkar naras lama yang sudah moyok, di antara sekian kepinginan dan harapan, untuk bisa mengubah, itu membutuhkan waktu. Tapi di atas itu semua, kita berani untuk melakukan perubahan dengan inisiatif kejualan muda. Dan itu ada anak-anak muda, seperti para mahasiswa, teman-teman aktivis di NGO, atau relawan-relawan, yang bergerak di semua ini, itu akan memiliki energi buat kita, agar perubahan naras yang baik bisa kita wujudkan. Selamat berdiskusi, semoga kita akan bisa mengisi ruang ini, untuk kita semua, dengan menikmati kacang, lalu ada salak, tekan hodok, dan ada celotehan hancur, celotehan beki, dan celotehan teman-teman, yang mungkin bisa membuat makin baik, tapi saya kira seperti jamu, baik bisa menjadi obat sembuh, haruskan beki sedang mengubah di dirinya, dengan kebaikan itu. Terima kasih, selamat berdiskusi, selamat berdiskusi, selamat berdiskusi, selamat berdiskusi,